Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga biar kamu nanti mendapatkan konten bermanfaat lainnya. Taruhan berisiko Abu Nawas. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah berada di situ. Mereka memang sengaja menunggu Abu Nawas. Nah ini Abu Nawas datang, kata salah seorang dari mereka. Ada apa? Tanya Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang baginda Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin, kali ini engkau pasti dihukum baginda Raja bila engkau berani melakukannya. Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali kepada Allah SWT, kata Abu Nawas tenang menantang. Selama ini belum pemah ada seorangpun di negeri ini yang berani memantati baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas, tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu karena itu adalah pelecehan yang amat berat hukumannya pasti dipancung. Kata Abu Nawas memberitahu, itulah yang ingin kami ketahui darimu, beranikah engkau melakukannya? Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah SWT. Saja, sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Nah, Abu Nawas ganti, bertanya, seratus keping uang emas. Di samping itu, baginda harus tertawa tatkala engkau pantati. Kata mereka, Abu Nawas pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin Abu Nawas sanggup membuat baginda Raja tertawa, apalagi ketika dipantati. Kayaknya kali ini, Abu Nawas harus berhadapan dengan Al Gojol Pemenggal Kepala. Cuminggu depan baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan, para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat baginda diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat, karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Al Gojol. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas hari-hari terasa amat panjang, karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti meriah, karena baginda juga mengundang Raja-Raja dari negeri sahabat ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tabu sudah datang, kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh berasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang, tetapi terlambat, sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato, dan tibalah giliran Baginda Raja Harun al-Rashid menyampaikan pidatonya. Selesai menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, mengapa engkau tidak duduk di atas karpet? Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini. Mengkata Abu Nawas, wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet nanti pakai yang lu kotor karena duduk di atas tanah. Baginda Raja menyarankan, ampun tuanku yang mulia. Sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet? Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas. Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. Karpet yang mana yang engkau maksudkan, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda masih bingung. Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang, hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi. Jawab Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. Tetapi sejak tadi, aku belum melihat karpet yang engkau bawa. Kata Baginda Raja bertambah bingung. Baiklah Baginda yang mulia. Kalau memang ingin tahu maka, dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada paduka yang mulia. Kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menunggeng menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Masya Allah! Sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi ibrah untuk kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan subscribe ke channel ini agar nanti bisa mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.